Di Belanda kadang ada yang sifatnya kecil, jadi kalau misalnya kecil kamu tambahin belakangnya cir, cir, cir gitu ya, tapi gak semuanya pake cir. Contohnya, ada kalanya kamu tambahinnya, dia muncul di kata-kata yang belakangnya C, H, F, K, S, T, D. Gimana supaya ingatnya, ingatnya soft ketchup. Dissolve kecap, jadi S, F, T, K, C, H, D. Yap, di belakang kata-kata ini, aku tambahinnya aja. Contohnya. Lah. Ketawa. Kalau ketawanya kecil, jadinya yang kaya-kaya gitu ya. Elah. Yip. Brief. Surat. Kalau suratnya kecil, I don't know how it's small, but ada yang kecil juga gitu, suratnya kecil. Brief. Cook. Kue. Kalau kuenya kecil. Kue. Yip. Ya, jadi di belakang kia kan H. Tambahin. Tiga contoh lain lagi. Tiga contoh lain lagi. H. H. S. Tiga contoh. Ya. Jaime. H. intendoh. Tiga contoh. Tiga contoh. five. In. S. ya. Ada juga beberapa kata yang kamu tambahin P, J, E Itu kan ada berangka katanya yang pakai L N, R, W L, N, N, M, W Contohnya Fogo Becker 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 Froucher Kadang perempuan dari Asia selalu dibilangin Froucher ya, karena dianggapnya mutil Tapi ada pengecualian lagi Bahasa Belanda untuk beberapa hal mereka punya pengecualian Yeongen Yeongen ini kan dibelakangnya L ya Tapi bukan Yeongen C Kamu harus tambahin dulu dibelakang E dulu baru C Juga Pang Dibelakangnya Pang, tapi kamu gak bisa bilang Pang C Kamu bilangnya Pang C Pang itu panci Pang Ciu itu panci yang kecil Kadang-kadang Ciu juga ditambahin di katanya di huruf vokal Misalnya H Jadi H Telur Telurnya kecil H Auto Mobil Mobilnya kecil Auto Laci Telur 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 bandanya kecil ditambahin ecip kata ini untuk ditambahin kata yang vokalnya pendek A I O dan diakhiri konsonasi L L N M dan M Tengahnya Floss Floss Bal Bal Tengah 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 dan Tengah 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 Dach, gilinya, dach. selamat menikmati 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 selamat menikmati